Oke disini gue akan kasih kalian bantuan buat cara ngerender bagi kalian yang bingung kayak gimana buat kalian lihat video yang udah kalian edit disini videonya, pertama-tama itu kalian import dulu video yang mana kalian mau edit bisa di file import, kalian cari videonya dimana udah open, itu cara pertama, cara kedua bisa kalian langsung cari aja, klik file, kalender kalian lepasin disini juga, itu dua cara buat mengimport terus langsung aja kalian taruh disini kalender yang kita mulai ini videonya kalau udah, ini misalkan kalian bisa ngedit dikasih title, dikasih transisi terus kalian markin mark out ini buat nandain video sampai 12-12 menit yang mau kalian render kalau udah langsung ke file export media disini gue saranin kalau mau kualitas bagus pakai h264 disini banyak pilihannya, ada yang buat musik juga impetri terus terus ini gue pakai yang youtube 7260 biasanya gue pakai buat konten youtube 7260 disini ini kalian bisa lihat output outputnya ini tempat kalian videonya nanti udah jadi ya kalau udah kalian render langsung kalian export aja kalau udah kayak gini bisa kalian cek list-cek list ini ini harus mencoba render quality tapi sesuaiin juga biar gak lama sama seperti kalian export kalian tunggu disini oh iya jadi gitu aja, itu pertama kalau kalian bingung cara render video yang udah kalian edit caranya terus kalau apa ya aku pernah nemuin juga kayak temen gue dan pernah gue alami juga jadi kalian tuh pas saya edit tuh mungkin karena editannya keberatan atau banyak yang kalian edit misalnya jadi gak support kalian misal kalian export terus kalian udah export ya ya kalian export kalian ya export nah kalian pas selesai export tuh atau di pertanahan tiba-tiba berhenti ada kayak apa ya pemberitawan notice ke error gitu gue juga pernah ngalamin itu BC biasanya apa ya yang ngalamin tuh kayak baru main Premiere Pro dan itu juga jadi kedua kalinya di temen gue cariin tuh kayak gini ngelesainnya jadi sama Martin mark out disini kalian ubah dulu di project setting general nah ini yang kalian ubah ini aja render misalkan pertama-tama punya kalian tuh Mercury playback engine ini ini bawaan kalian belum ubah sama sekali nah kalian ubah ke sini Mercury playback engine error software on gitu aja terus kalian oke oke langsung export tetep export jadi gitu caranya semoga dari video ini bakalan keluar kasus kalian dan kalian semakin lihat buat belajar Premiere Pro oke gitu aja video buat gue eh buat lu kali ini sampai jumpa di video video selanjutnya jangan lupa di subscribe dan di share ya thank you ya ya